Baik, kemudian Wali sihatis sawmi syurutun Setelah membahas masalah kapan Masyarakat secara luas Wajib melaksanakan puasa Ramadan Kapan orang per orang Alasabil khusus Tidak masyarakat luas Melaksanakan puasa Ramadan Musannif Akan membahas tentang masalah Syarat sahnya puasa Disini Musannif Syarat sahnya puasa Ada Untuk keabsahan puasa itu Ada beberapa syarat Yang pertama adalah niat Jadi puasa Seorang melakukan puasa Baik puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain Syarat sahnya yang pertama adalah niat Harus disertai dengan niat Wajib niat Di dalam membahas masalah niat Maka niat itu kapan? Ketika berpuasa Umumnya niat itu Untuk setiap ibadah Dilakukan Ketika awal ibadah tersebut dimulai Seperti ketika beruduk Seseorang melakukan niat ketika membasuh wajah Ketika melakukan sholat Seorang yang sholat Melakukan niatnya ketika melaksanakan Tagbiratul ihram Ada pun orang yang berpuasa Syarat Memberikan keringanan Tidak harus ketika awal puasa Awal puasa yaitu ketika Tulu'ul fajar Terbitnya fajar Ketika awal masuk subuh Nah ini Syarat memberikan keringanan Yaitu boleh sebelumnya Begitu masuk Waktu maghrib Dari malam sudah boleh Melaksanakan niat Begitu masuk Waktu maghrib Iza gharabatis syamas Jika terbenam matahari Maka ketika itu Boleh melaksanakan niat Maka boleh Dan memang Waktunya di malam hari Siapa saja Yang tidak melakukan niat Di malam hari Maka Tidak ada Puasa bagi dia yang sah Jadi syarat puasa Kalau puasa itu adalah Puasa wajib Maka niatnya harus Dimulai di malam hari Jadi kalau di pagi hari Seseorang melakukan niat Maka puasanya tidak sah Kecuali kalau puasa itu Adalah puasa sunnah Sebagaimana yang disebutkan Dia itu Melangsungkan niat Melakukan niat Antara Terbenamnya matahari Sampai terbitnya Fajar Terbitnya Fajar Sinar Fajar Di waktu subuh Itu harus melakukan niat Di antara itu Bagi kita yang puasa Maka setiap Menjelang berbuka Begitu Terbenam matahari Kita mau berbuka Berbuka dulu Membaca doa Kemudian setelah itu Hendaknya kita melakukan niat Supaya tidak lupa Biasanya Kebiasaan kita Melakukan niat Selain habis berbuka Diulang lagi nanti ketika Habis taraweh Diingatkan lagi oleh Para ulama Memberikan kebiasaan Kepada kita Untuk membaca Niat itu Ketika habis salat Terawih Dan kalau bisa Ketika sahur juga Kita melakukan niat Supaya Tidak Lupa Supaya misalkan Semalam itu Rasa-rasanya Belum niat Maka Diingatkan lagi ketika sahur Untuk Melakukan niat Niat bulan ramadhan Yang komplit itu Nawaitu Sawmaghaden An adai Fardishahri Ramadani Hadih Sanati Lillahi Ta'ala Nawaitu Sawmaghaden An adai Fardishahri Ramadani Hadih Sanati Lillahi Ta'ala Ramadani ya Bukan Ramadana Kalau membaca Ramadana Nawaitu Sawmaghaden An adai Fardishahri Ramadana Hadih Sanata Bukan Hadih Sanati Jadi Jangan Keliru Nawaitu Sawmaghaden An adai Fardishahri Ramadani Hadih Sanati Lillahi Ta'ala Nah itu dalam Arabnya yang benar Kalau misalkan Ramadana Maka Hadihi As-sanah Sanata Dibaca Fathah Bukan dibaca Kasrah Itu dari segi Arab Ada pun dari segi sahnya Atau tidak Puasanya Dengan dia niat Nawaitu Sawmaghaden Dia niat dalam hati Bahwasannya Dia mau puasa besok Itu cukup Walaupun misalkan Salah Dalam segi harokat Istihtadurnya Di dalam hati Tidak masalah Yang penting Dia niat Di dalam hati Bahwasannya Dia mau puasa besok Ramadana Maka hukumnya Sah Minimal Nawaitu Sawmaghaden An Ramadhan Baik Adapun puasa sunnah Maka tidak harus Niatnya itu Di malam hari Maka Boleh Di siang hari Di pagi hari Tapi sebelum Zawal Sebelum masuknya Waktu Jadi kapan seseorang Mau melakukan Puasa sunnah Maka boleh Dia itu Untuk niatnya itu Minimal sebelum Zawal Minimal sebelum Masuknya waktu Tapi dengan syarat Dengan catatan Dia tidak melakukan Hal-hal yang Membatalkan puasa Dari mulai Waktu Subuh Kapan dia itu Melakukan Satu kali saja Hal yang Membatalkan puasa Dari mulai Setelah Waktu Subuh Masuk Maka Tidak Berguna lagi Niat dia itu Untuk puasa sunnah Jadi Sahnya puasa sunnah Dengan niat Setelah Masuknya Waktu subuh Sebelum Zawal Dengan catatan Kalau misalkan Dari Waktu subuh Sampai dia Niat itu Belum Sama sekali Dia melakukan Hal-hal yang Membatalkan puasa Wajib juga Menentukan Ketika niat Niatnya Besok Niat puasa Apa Saya niat Besok Puasa Ramadan Saya niat Puasa Besok Puasa Hari Senin Saya niat Besok Puasa Arafah Saya niat Besok Puasa Saya niat Besok Puasa Kefarah Lihar Kefarah Yamin Kefarah Getel Nasallahu Al-Faul Al-Faul Dan lain Sebagainya Ada puasa Puasa Yang wajib Maka Ketika itu Wajib Ta'yin Wajib Ditentukan Puasanya Apa Saya niat Puasa Besok Puasa Besok Puasa Apa Ramadan Puasa Buat Godok Ramadan Kuasa Buat Kefarah Membayar Sanksi Denda Karena Telah Melanggar Sumpah Atau Karena Telah Melanggar Nadarnya Misalkan Atau Karena Melakukan Zihar Bayar Kefarah Zihar Sanksi Karena Melakukan Zihar Atau Karena Sebab Melakukan Pembunuhan Yang Secara Tidak Sengaja Misalkan Dia Menabrak Seseorang Sampai Meninggal Itu Ada Apa Namanya Ada Sanksinya Berupa Puasa Dan Puasanya Itu Maka Wajib Dita'yi Cuma Tidak Tidak Wajib Menentukan Bahwasannya Di Dalam Niatnya Itu Al-Fardiyah Tidak Wajib Disebutkan Tidak Perlu Fardiyah Tidak Perlu Disebutkan Ambil Di Sini Pelajaran Kajian Tidak Ramadhan InsyaAllah Kita Lanjut Pada Episode Yang Ketan Hakkada Minni Wa'l-Affu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh